Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sobat youtuber Dimanapun berada Jumpa kembali dengan channel saya Channel yang selalu berbagi informasi Seputar dunia medsos dan dunia pendidikan Baik sobat pada Kesempatan kali ini saya akan Mendemukan salah satu hasil karya Saya dan saya akan Berbagi tutorial ini kepada Sobat semuanya Yaitu salah satu karyanya adalah Disini Saya sudah membuat Yang namanya Brosur ya Yang namanya brosur disini Adalah saya membuat Salah satu brosur dari kuliner Jadi kalau ini saya Klik jadi hasilnya Seperti ini sobat ya Nah ini Ini adalah brosur Yang biasa digunakan Oleh para UNKN Dalam usahanya Dan ini cukup bisa Anda Buat sendiri Tanpa harus Anda memiliki Sebuah keterampilan ya Jadi tidak perlu Didesankan Kepada orang lain Sehingga kita harus Keluar uang ya Ini bisa kita Buat sendiri ya Ini contoh-contoh Dari Banner yang sudah Saya buat ya Serupa ya Serupa ya Tapi tidak sama Artinya ada beberapa Desain yang Kita Buat ya Seperti ini Ada desain Gambar buahnya ya Di masing-masing ini Ini adalah Buatan kita sendiri Secara manual Ya Kita desain sendiri Nah Kalau kita bandingkan Dengan Ini ya Ini berupa PDF ya Ini juga Merupakan Brosur Yang saya Buat juga Sendiri ya Saya buat sendiri Seperti ini ya Nah Seperti ini Sobat ya Jadi Ini akan berbeda Dengan ini ya Oke Kita bandingkan Nah Seperti ini Sobat ya Nah Ini Ini Dengan Mana tadi ya Sobat ya Sebentar Oke ya Ini ya Ini ada Dua model Yang tidak sama Tapi Kita membuatnya Bahannya adalah sama Kita buat seperti ini Nah Ini cukup kita buat sendiri Sekali lagi Sobat ya Kita buat sendiri Tidak perlu kita bayar Ya Cukup menggunakan Modal kita adalah Laptop dan internet Untuk membuat ini Oke Kita langsung saja Ke tutorialnya Namun sebelum ke tutorialnya Kita dengarkan intro Yang satu ini Baik sobat ya Kita awali untuk tutorialnya Pada malam hari ini ya Dan tentunya Dan tentunya Sebelum saya Masuk ke poinnya Seperti biasa Buat yang baru saja Bergabung Dan menemukan channel saya Support dan dukung channel ini Dengan cara Klik subscribe Kemudian Bunyikan notifikasinya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video Video update terbaru dari saya Dan share atau like Jika video ini Bermanfaat Dan saya ucapkan Terima kasih Buat sobat yang sudah Melakukan subscribe Karena subscribe itu adalah Gratis Oke Kita langsung ke tutorialnya Jadi kita masuk ke google Kemudian seperti biasa Saya selalu mengandalkan Yang namanya Satu aplikasi Yang bernama Canva for education Jadi saya selalu Merekomendasi Canva for education Karena merupakan Aplikasi Canva Yang dimiliki oleh Dunia pendidikan Dan tentunya Banyak manfaat Daripada Penggunaan Canva ini Di video-video saya Sebelumnya Saya sudah banyak Membahas tentang Canva for education Oke Kita lanjut ke Aplikasinya Kita masuk Di Canva Kemudian Kita klik teacher Nah disini Kita akan masuk Ke halaman Beranda Dari Canva Seperti biasa Kemudian disini Kita tinggal Ketik saja Brosur Kuliner Kuliner Minuman Misalkan seperti ini Kita ketik saja Kemudian kita Enter Oke Nanti akan disajikan Dari Variasi Aneka Bentuk template Nah ini ada Banyak aneka template Yang bisa kita dapatkan Disini ya Kita tinggal cari Dan ini jumlahnya 33.271 template Nah Cukup banyak sekali ya Kalau Anda Menggunakan Canva .com Ini tentunya Jumlahnya banyak Tetapi tidak semuanya Bisa kita pakai ya Karena harus Berbayar ya Ada free Ada yang berbayar Kalau kita menggunakan Education Maka disini ada Template dari Edukasi Ya Ini Ada simbol Edu ya Ini artinya Template yang dikeluarkan Atau Lisensi dari pendidikan Nah ini Gratis Bisa kita pakai ya Kalau kita menggunakan Canva for Education Jadi kelebihannya disini Oke Kita lanjut saja Tinggal mencari Kira-kira Brosur mana Yang akan kita Cari ya Yang akan kita Desain Atau yang kita gunakan Nah Kemudian Selain kita menggunakan Desain Disini Kita Diperbolehkan juga Atau mungkin Anda ingin Berkreasi dengan seni Anda sendiri Anda Anda bisa nanti Buat desain disini ya Buat desain Artinya Anda Membuat dari yang Lembar kosong ya Lembar kosong Kalau Anda menggunakan template Template itu fungsinya adalah Sesuatu yang sudah Siap Dan tinggal melakukan Editing sesuai dengan Kebutuhan Sobat ya Oke disini Saya akan cari Untuk yang Contoh jenis minuman ya Brosur yang Bernuansa minuman Sobat ya Nah disini Kita cari Oke Saya akan cari Yang paling sederhana Ini misalkan ya Kita klik Kemudian kita klik Sesuaikan template Nah oke Kita sesuaikan template Nah kemudian disini Sobat ya Jadi Kita agak perbesar Nah seperti ini ya Di masing-masing ini Kita tinggal melakukan Editing Oke sobat ya Jadi setelah Masuk sini sobat ya Kita tinggal melakukan Editing sesuai dengan Keinginan kita ya Misalkan ini kita Hapus Kita hapus Kemudian ini juga Kita hapus Nah seperti ini Ini adalah Sebuah desain yang Bersumber dari Template ya Bersumber dari Templatenya Kita akan mengubah Seperti yang kita Contohkan tadi ya Contohnya kita buka dulu Tadi Ada di Sini ya Oke Kita buka Sebagai Contoh Oke disini Misalkan Es teh Rasa Jumbo Oke ya Es teh Rasa Jumbo Oke kita Ketik disini Oke disini Kemudian Ini Aneka Kita Sesuaikan Oke Kemudian kita Tinggal menambahkan Gambar disini Kita cari gambar Untuk foto Ini bisa kita Ambil dari sini Kita klik foto Kemudian Disini kita Tinggal ketikkan Aja Misalkan Lemon T Nah seperti ini Nah ini Tinggal kita Klik aja ya Mau mana Yang mau Dipilih Kita klik Nah seperti ini Kemudian Kita tinggal Masukkan Nah seperti ini Nah kemudian Kita cari lagi Gambar yang lain Misalkan Tadi Lemon T Kemudian kita cari Leci Misal ya Ini contoh Leci Oke Kemudian kita klik aja Ya Kemudian kita Taruh Sini Nah seperti ini Sobat ya Oke Gratis 1 Ini kita Sesuaikan aja ya Kita ubah Beli 1 Gratis 2 Gitu aja ya Nanti silahkan Disesuaikan Nah intinya Cukup mudah Sobat ya Nah ini tinggal Kita sesuaikan aja Kalau kita mau Mengenai seperti apa Kita tinggal Bermodalkan ini Kita desain Kita Sesuaikan ya Kita sesuaikan Jadi cukup mudah Sekali Dan banyak Bantuan disini Yang bisa anda gunakan Untuk gambar-gambarnya Kita kondisikan Kita sesuaikan Ya cukup mudah Sekali ya Cukup mudah Sekali Dan ini Cukup membantu Sekali para sobat Semuanya Nah Misalkan ini Tadi Untuk yang Limon ya Dia adalah Rasa jeruk Kita klik ini Kita tambahkan Gini ya Nah ini misalkan Juga bisa Nah seperti ini Ya Kita perkecil Nah ini Kemudian ini Tadi Misalkan Leci Kita klik aja Ada gambar leci Nah ini kita Bawa kesini Nah seperti ini Sobat ya Nah Oke ya Jadi ini tinggal Kita merias Ya Membuat Dari Desain ini Menjadi Sempurna Sobat ya Jadi silahkan Nah ini tinggal Kita melakukan Kombinasi Dari gambar-gambar Yang ada Kita tinggal Masukkan Nah cukup Mudah sekali Sobat ya Oke Jadi kemudian Kita Terakhir kita klik Kemudian kita klik Unduh Kita klik Unduh Nah ini kita Cari JPG PNJ PDF Disanankan Kita klik Kita klik Kemudian kita Klik Unduh Oke Nanti akan ada Proses Mengunduh Seperti biasa Kita tunggu Sesaat Prosesnya Oke Sudah berhasil Disini Oke Kita klik Foldernya Nah Seperti ini Sobat ya Kita double click Oke Sudah Jadi Sobat ya Jadi Sangat mudah Sekali ya Cukup mudah Sekali Tidak perlu Keterampilan Tidak perlu Banyak mikir Kita tinggal Menempel Mengkopi Kemudian Memasukkan Meng-input Membuat tag Seperti ini Caranya Cukup mudah Sekali Selamat mencoba Selamat berkarya Semoga Apa yang saya berikan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh